Manis Pertanyaannya Kalau segala-gala perempuan Harus sama dengan laki-laki Ngapain Allah ciptain laki-laki dan perempuan Betul Kalau perempuan Segala-gala harus sama dengan laki-laki Ngapain Allah ciptain laki-laki Perempuan Udah aja laki-laki semua Atau perempuan semua Justru Allah ciptain laki-laki dan perempuan Untuk saling mengisi Saling menjaga, menguatkan Mengokohkan, menciptai, menyayangi Kalau laki-laki Jadi gay, perempuan dan perempuan Jadi lesbi Di Uganda LGBT itu Dipenjara oleh presidennya Kalian baru boleh keluar penjara Kalau punya anak Bisa gak punya anak? Gak bisa, selamanya akhirnya dipenjara Jadi hijrah Harus dengan niat Yang tulus Yang ikhlas Karena Allah Bukan karena Siapa-siapa Oh Cewek saya yang nyuruh sholat Akhirnya dia baru sholat Terus tiba-tiba putus Sholatnya ditinggal Karena kalau Karena Allah Mau apapun yang terjadi Dengan hubungannya Pasti dia akan lanjutkan Sholatnya itu Karena ada calon mertua Tiap hari bawa martabak Tapi ketika Putus dengan ceweknya Datang gak bawa martabak Tapi bawa palu Sama Kelurit Sebeli gambannya Apa itu Dari mana Sementara itu Bapak Terima kasih banyak Pak Usad Tadi Pak Usad bilang kan Kebanyakan Kita itu menikah Kebanyakan adat ya Adat muslim itu kan Nikahnya di syawal Nah kemudian saya pernah denger nih Bahwasannya Kalau misalkan ada sebuah adat Dimana kalau misalkan Muharram itu malah Tidak boleh nikah Seperti itu Itu bagaimana kaitannya Pak Usad Dengan adat Dan juga Ya dalam islam itu sendiri Ya saya ada Catatan ya kalau gak salah Jadi selain untuk Kegiatan perayaan Muharram juga Sebenarnya dalam islam Secara esensial Tidak ada Apa namanya Tidak ada semacam Hari baik Hari buruk Bulan baik Bulan buruk Ada yang mau nikah Coba kita tentukan dulu Hari baiknya hari apa Eh biasanya Mestinya sabtu dan ahad Agar leluasa Ini jatuhnya Katakan ke hari kamis Atau hari rabu Dalam islam gak ada Hari baik Hari buruk Semuanya hari sama Gimana kita menentukan Dan mengisi Hari-harinya aja Kalau kami sehari buruk Katakan eh tiba-tiba Kita dapat rezeki 5 miliar Terus kita buang dong Duitnya Karena hari buruk Kan ya gak begitu Kalau kami sehari baik Tiba-tiba Kemudian kita dapat Musibah Oh ini salah Berarti Allah nih Mestinya gak ngasih musibah Masa kita bilangin Allah salah Kan gak mungkin Allah itu gak mungkin Salah Mustahil salah Dan bulan juga Begitu Gak ada bulan baik Gak ada bulan buruk Tahun juga sama Semua tergantung Bagaimana kita Mengisi hari Mengisi bulan Mengisi tahun tersebut Yang kedua Rasulullah mengatakan La hijra Tidak ada hijrah lagi Setelah penaklukan Kota Mekah Tahun 8 Setelah Pindah Ke badinah itu Jadi gak ada lagi Orang Islam Nanti Kalau tinggalnya di Amerika Karena negerinya Bukan negeri Islam Lalu pindah Ke Arab Saudi Gak begitu sekarang Kalau dulu Masih begitu Ada negeri Islam Ada negeri Kufur Dulu begitu Sekarang gak Kalau orang Islamnya Sudah jadi warga negara Amerika Australia Eropa Ya silahkan saja disitu Gak mesti Pindah ke Indonesia Atau Timur Tengah Gak mesti Bahkan di Israel sekalipun Itu banyak Warga negara muslimnya Coba Dijawab Kenapa di Israel Justru banyak Warga muslimnya Karena dulunya Memang wilayah Islam Para Rasulullah Karena tanahnya Dicaplok Oleh Israel Ini Pak Jigubilang Al-Zaidun itu Katanya Mazhabnya Mazhab Apa Bung Karno Padahal Bung Karno itu Anti Israel Tapi dia malah Mendukung Israel Kemarin Satu Muharra Malah Mengundang Orang-orang Aktifis pro Israel Kan jadi aneh Di Al-Zaidunnya Ada sinagok Apa itu sinagok Tempat ibadahnya Orang Yahudi Orang-orang Keturunan Israel Israel itu Sebenarnya Nama lain Dari Nabi Yaakub Makanya Keturunannya disebut Bani Israel Artinya Anak Cucu Keturunan Nabi Yaakub Itu sebenarnya Jadi secara Amah Israel itu Baik-baik saja Oleh karena itu Kata Nabi Tetapi yang masih ada Hijrah itu Yaitu Niat Hijrah Dengan Jihad Dan Niat Yang baik Untuk berhijrah Makanya Semua ayat-ayat Yang berbicara Tentang hijrah itu Mesti diikuti Kalimat Amanu Wajah Haduh Niat itu Hijrah itu Harus Dengan niat Iman Karena Allah Dan hijrah itu Nggak akan sukses Kalau nggak bersungguh-sungguh Jihad kan artinya Bersungguh-sungguh Jadi kalau kita Mau Sukses hijrah Berubah jadi Lebih baik Dari yang sekarang Dari syirik Kepada tawhid Contohnya Antun Kalau mau ujian Katakan Datangnya ke Bahdukun Kepara tidak normal Kepada orang bodoh Jadi Dukun bukan Paranormal Para Tidak normal Makanya ada yang Aku Jujur Siapa itu Kigendeng Pamungkas Memang Dukun Gendeng Ada lagi Kijoko Bodoh Memang Dukun Ya bodoh Tapi kan Tobat itu Sebelum wafatnya Kijoko Bodoh itu Alhamdulillah Jadi Dari awalnya Mau ujian Apapun Datangnya Kedukun Ya ini Alhamdulillah Datangnya Kekiai Kusar Mohon didoain Ya Ada orang Datang ke Dukun Dikasih Tulisan Isim Namanya Bahasa Arab Padahal Bahasa Arab Bahasa Arab Melayu Wah Karena gak Tau Bahasa Arab Dianggapnya Oh ini Sakti Tiba-tiba Datang ke orang Yang ngerti Dibaca Ternyata Maaf ya pak Isinya itu Pake bahasa Arab Tulisannya Tapi bahasa Indonesia Bego Bego lu Mau percaya Mau percaya aja Sama gua Isinya Tapi bahasa Arab Karena gak ngerti Dianggapnya Sakti aja Makanya Kalau di Ada yang Jualan Stiker itu Berbahasa Arab Ternyata Ternyata Sekarang ini Ayat-ayat Injil Yang Ditulis Dalam Bahasa Arab Bismillah 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 Abdi Walibni Waruhil Kudus Dengan nama Bapak Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Roh Kudus Cuman ditulisnya Pake Bahasa Arab Jadi dari Sirik Kepada Tauhid Dari Bid'ah Kepada Sunnah Dari Kianat Kepada Amanat Dari Apa lagi Dari Kizib Suka bermohong Kepada Siddiq Jujur Dari Solatnya Di Entar-entar Jadi Tepat Waktu Eh Kata Mamahnya Ini loh Udah Azan Ya Mamah Belum Komat Santai aja Udah Komat Tau Imamnya Juga Belum Takbir Eh Itu Udah Takbir Ya Kan Masih Patrokaat Solat Isya Udah Salam Itu Imamnya Mamah Kayak Gak Tau Aja Besok Solat Isya Masih Ada Akhirnya Dia gak Solat Solat Isya Karena Di Entar-entar Jadi Itulah Hijrah Yang Harus Kita Lakukan Kita Enggak Mesti Pindah Ke Mekah Dimanapun Kita Ada Proses Hijrah Dari Perbaik Kepada Yang Lebih Baik Tapi Harus Matang Persiapannya Agar Kalau Nanti Dapat Ujian Dari Hijrah Itu Enggak Goyah Dia Enggak Balik Lagi Enggak Dibuka Lagi Jilbab Nggak Di Lain Lain Sebagainya Selamat Datang Di SMA Bani Saleh Yuk Kita Lihat Fasilitasnya Untuk mencari referensi tugas Kami Biasa Keperpustakaan Ini Nah Sekarang Kita Sedang Berada Di Ruang Laboratorium Terje SMA Bani Saleh punya banyak ekstra kulik-kulik loh, ada apa aja sih? Yuk kita lihat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengapa sekolah Bani Saleh mendapat akreditasi A karena menggunakan kurikulum merdeka? Terima kasih telah menonton! 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 seperti menghormati tamu jadi kalau ada orang bertamu dia punya ayam, dia punya kambing itu saking menghormatinya ayamnya dipotong, kambingnya dipotong ini harus juga kita contoh nanti Ustadz bertamulah ke rumah kalian masing-masing siapin ayam, siapin kambing dan lain-lain sebagainya ada juga kebaikannya seperti melindungi orang yang minta perlindungan sekalipun musuh kalau dia minta perlindungan, dia jaga, dia lindungi dengan taruhan nyawanya sekalipun itu yang baik-baik tetap dirawat oleh Islam setelah kedatangan Islam baik, terima kasih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berkaitan di pas Bunga Sipaduwa saya mau nanya bagaimana Pak Tunggung dan Pertiaan Pak Tunggung dan Pertiaan sekarang bagaimana berkaitan kenapa yang saya berkaitan itu itu tuh cara soalnya menurut saya sendiri kan tapi itu dari kalau jadi sebenarnya itu sudah berlangsung lama di alas Yaitun itu sholat yang barisannya yang berjarak jauh bukan karena covid kalau dulu alasannya adalah karena adanya covid apa jawaban Pak Tunggung bilang dia bilang begini pakai bahasa Sunda oke ada yang bisa bahasa Sunda disini oke nanti tolong terjemahkan ya apa kata Pak Tunggung bilang jadi bukan pakai dalil ayat bukan pakai dalil hadis bukan juga perkataan ulama dia bilang begini kunon orang berjarak sholatna sabab lamun orang ngadahar peteng ngadahar jengko terus orang terap nah nudika tuhun nudikenca orang ter moal bawun coba kenapa kita jarak sholatnya berjarak jarak sholatnya berjarak lagi sholatnya berjarak agar agar kalau kita habis makan peteng makan jengko terus kita sendawa lagi sholat baunya itu gak nyampe ke yang di kanan kita gak nyampe ke yang di kiri kita jadi alasannya itu jelas-jelas gak benar justru dalilnya adalah sholat itu harus merapatkan meskipun gak harus sampai dempet-dempetan harus dirapatkan sholatnya juga ada perempuan sholatnya didepankan bersama laki-laki itu istrinya panji gumila apa alasannya menghormati kedudukan perempuan masa perempuan di belakang sholat bukan soal menghormati tidak menghormati kalau dalam praktek ibadah memang ketentuannya demikian coba kalau perempuan sholatnya didepan laki-laki dibelakang musuh gak laki-laki sholatnya enggak dong dia dia nanti mengakhirkan sujud mengakhirkan ruku karena perempuan didepan malah jadi dosa repot jadi bukan soal menghormati tidak menghormati oke cukup ya pertanyaannya yang tadi lanjut yang lain ada lagi yang terakhir mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ke event yang tadi sampai jumat jadi teringat sabtu belum kita bahas sabtu itu dari sabat bahasa ibrani bahasanya orang-orang yahudi bahwa di hari sabtu itu hari berhenti hari menahan diri makanya kan ada ujian dari Allah buat orang-orang yahudi hari sabtu jangan kerja jangan nyari ikan harus pergi ke tempat ibadah malah dilanggarlah oleh orang yahudi ini sabtu tetap menjala ikan sampai mereka dihitung jadi kerah dan jadi babi itu orang yahudi kenapa tadi apa pertanyaan kenapa ada puasa di tanggal 9 dan 10 ada saum ada puasa sunnah di tanggal 9 dan 10 muharam itu ada hadisnya pas beliau datang ke madina orang-orang yahudi disitu pada puasa tanggal 10 muharam sama nabi ditanya puasa apa kalian ini ya puasa menghormati nabi kami katanya kata nabi muhammad saya lebih berhak menghormati nabi kalian daripada kalian tapi agar gak sama dengan orang yahudi jadi jangan puasanya ini tanggal 10 aja tambahin tanggal 9 meskipun tahun depan ketemu 9 dan 10 muharam nabi muhammad dia sudah meninggal tapi karena itu cita-cita nabi kita diharuskan puasa tanggal 9 dan tanggal menghapus dosa setahun kebelakang ini ya apa namanya hasilnya itu jadi kita nanti sekarang kan tanggal 6 muharam nih tanggal 7 muharam selasa tanggal 9 muharam eh 8 muharam babu berarti kamis dan jumat kita sahum tasua 9 dan 10 muharam itu jadi nabi itu gak mau apapun itu sama mirip dengan orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani kita harus beda orang islam itu waktu itu orang-orang yahudinya tidak berjenggot nah kata nabi kalian berjenggot lah agar berbeda dengan orang yahudi nah sekarang orang-orang yahudinya sendiri jenggotnya lebat-lebat nah terus gimana kita membedakannya ya berbeda aja dengan mereka gitu oleh karena itu hukum jenggot itu gak wajib tapi dianjurkan yang udah ada kumis-kumisnya ini dihalalah jenggotnya juga asal jangan terlalu panjang oke cukup ada ya baik ya baik Pak Usad nah Pak Usad terima kasih banyak nah kemudian ini ada sedikit Pak Usad untuk meluruskan sebuah hadis yang dimana ada hadis jika kita berpuasa itu menghapus satu tahun yang belakang dan akan yang yang sesudah dan yang akan datang nah seperti itu terkadang kita sebagai manusia yang awam yang belum mengetahui kadang yaudah sih puasa toh ntar puasa apa dengan puasa ini amalan kita bakal kehapus kok dan juga dosa-dosa kita yang akan datang juga terhapus nah itu untuk meluruskan seperti itu bagaimana Pak Usad yang menghapus dosa setahun kemarin dan setahun yang akan datang itu sahum Arofah yang sahum tasua-asua ini menghapus satu tahun kebelakang saja tahun ke depannya gak dijamin tapi kan lumayan kita sahum nanti sembilan sepuluh Arofah dosa kita setahun kemarin terhapus tapi bukan dosa-dosa besar yang terhapus itu zina minuman keras berjudi apalagi LGBT itu gak terhapus dosa itu gak terhapus yang terhapus itu dosa-dosa kecil aja apa dosa kecil contohnya ya yang lain-lain kecuali dosa-dosa besar berbuat siri kepada Allah menghina berhakai kepada orang tua dan lain-lain sebagainya itu dosa-dosa besar berzina lalu apa namanya main judi main judi slot itu ada anggota DPRD di DKI lagi rapat paripunat yang main judi slot kacau bener nanti kalian jadi anggota DPRD yang kayak gitu itu pasti jadi anggota Dewannya hasil tipu hasil nyuap kayak begitu mencuri bermohong jadi yang lumayan lumayan sekalipun bukan dosa-dosa besar dosa-dosa kecil terhapus dosa-dosa besar itu terhapusnya oleh taubat saja oleh taubat yang taubatan nasuh oke terima kasih banyak pausan mungkin yang terakhir kan kita masih dalam suasana tahun baru dan juga menyambut tahun ajaran baru mungkin bisa dikasih tausia untuk kita semua betapa pentingnya pendidikan di dalam kehidupan kita jadi berpendidikan bersekolah tidak hanya mencari ijasa yang semata-mata yaudahlah sekolah aja toh ntar juga ada ijasa seperti itu bagaimana pausan kalau kita bikin kalian nanti melamar kerja bukan melamar anak orang melamar kerja itu ada riwayat pendidikan kita tulis TK tahun sekian SD tahun sekian SMP itu sebenarnya riwayat sekolah bukan riwayat pendidikan jadi kalau nulisnya sekolah-sekolah maka mestinya ditulis riwayat sekolah riwayat pendidikan itu dari mulai lahir sampai mati itu riwayat pendidikan bukan hanya di sekolah tapi juga di luar sekolah pendidikan itu formal, non formal informal makanya jangan terjebak dengan virus sekolahisme bahwa kalau kita ingin dapat ilmu itu mesti di bangku sekolah ilmu itu tidak mesti di bangku sekolah meskipun sekolah sarana terbaik bagi kita untuk mencari ilmu itu pertama yang kedua kalau hijrah kita niatnya harus ikhlas harus tulus sekolah pun niatnya harus tulus harus ikhlas dalam rangka apa memenuhi kewajiban dari Allah yaitu menuntut ilmu yang bermanfaat keliru kalau sekolah niatnya biar dapat ijazah biar dapat kerja kenapa sekolah jadi mahal karena orientasinya salah yaitu agar dapat kerja kedokteran mahal jadinya mahal pula kita jadi dokter kasih obat kepada pasien semuanya jadi harus diganti akibat salah orientasi sekolah jangan sampai salah udah sampai sampai sekolah 3 tahun 4 tahun 6 tahun nilai juga gak terlalu bagus hijasnya juga jadi lama niat salah gak dapat ilmu sama sekali gak dapat pahala sama sekali mendingan kita niatnya luruskan minimalnya kita dapat pahala dan ilmu yang bermanfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian terima kasih banyak pausa nah buat ade-ade mari kita semangat jadi di tahun baru semangat yang baru karena dari kita semua adalah mencetek generasi-generasi yang terbaik ya generasi-generasi yang kita didik untuk taat kepada Allah jadi kalau misalkan perempuan untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi untuk mencetak generasi-generasi yang hebat dan apa perangkat laki untuk membantu perempuan oke baik terima kasih Pak Ustadz dan juga SMA Bani Saleh yang telah memberikan kempat yang nyaman kami semua pamit undur kami semua pamit undur diri dan juga jangan lupa untuk subscribe like dan share channel youtube MUI Kota Bekasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati